Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 Juni 2021. Tema renungan dan saat tuduh kita dengan judul Menerima Kenyataan Hidup. Menerima Kenyataan Hidup. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus fasal kelima ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan ada banyak ketidakpuasan dalam kehidupan para sahabat seperjalanan. Bukan karena keadaan yang buruk namun yang paling terutama adalah kami tidak bisa menerima kenyataan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan menerima kenyataan hidup. Sebuah pertanyaan mengapa orang tidak bahagia? Mengapa orang itu kemudian merasa susah dalam hidupnya? Mengapa merasa masa depan itu menjadi begitu tertutup dan gelap bagi orang-orang tertentu? Pertanyaannya apakah benar tidak ada masa depan? Apakah benar hidup ini susah? Apakah benar hidup ini begitu menyengsarakan? Apakah benar? Salah satu faktor yang membuat orang hidup susah hidup merasa sengsara hidup merasa gelap hidup merasa tidak berarti adalah tidak bisa menerima kenyataan hidup. Itu masalahnya. Tidak bisa menerima kenyataan hidup. Apa itu kenyataan hidup? Kenyataan hidup itu adalah sesuatu yang sudah terjadi pada dirimu di masa terdahulu. Itu yang pertama. Jadi engkau terlahir sebagai lelaki atau wanita itu kenyataan hidup. Engkau terlahir di dalam keluargamu yang seperti apa lebih dan kurangnya itu adalah kenyataan hidup. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kegagalan, katakanlah rasa sakit, ketertolakan, termasuk juga keberhasilan. Itu adalah kenyataan hidup. Bahkan bagi orang-orang tertentu yang mengalami cacat fisik karena kecelakaan, karena kebakaran. Saya pernah bertemu dengan seorang pengemis, pemain suling bambu sunda. Kedua kakinya itu tidak ada. Dari lutut sampai ke bawah itu tidak ada. Karena dia pernah mencoba bunuh diri, lalu kemudian di rel kereta api, yang terjadi, yang tergilas itu hanya kedua kakinya. Karena ada orang yang mau menolong atau bagaimana. Kisahnya saya kurang tahu. Namun, pengemis ini yang kemudian menjadi seorang pemain suling, sunda, itu saya melakukan percakapan. Akhirnya, dia belajar menerima kenyataan hidup. Dia tetap suka cita di dalam perbincangan, jangan seakan-akan orang normal saja. Dan waktu dia berjalan, dia tidak pakai tongkat dengan kedua tangannya yang memakai sandal, karena tidak mungkin tangan itu katakanlah memakai sepatu. Lalu dia kalau bertemu dengan saya, karena saya sering lalu, lalu sering bercanda, dia bilang, awas-awas, ada pot bunga mau lewat. Dia merasa mengatakan, dia pot bunga yang mau lewat. Mungkin tinggi badannya, karena sudah tidak ada kaki. Dari daerah lutut sampai ke bawah. Kedua-duanya tidak ada. Namun dia tetap suka cita. Ada sebuah alasan. Mengapa demikian? Karena orang ini menerima kenyataan hidup. Ada hal sederhana di dalam diri saya. Saya sulit menerima kenyataan hidup bahwa mata saya itu sipit. Ya mata saya itu tidak ada lipatan. Itu dulu, sekarang ya tidak ada masalah. Tetapi ada banyak orang itu kemudian menjadi susah, menjadi sengsara. Kemudian menjadi hidup itu merasa gelap, segala sesuatunya. Tidak ada jalan yang terbuka. Faktornya bukan karena memang keadaan hidup yang buruk. Tapi faktor, salah satu faktor yang utama, tidak bisa menerima kenyataan hidup. Bagi sahabat seperjalanan yang sudah menikah, yang sudah punya anak, yang sudah segala sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah kita bisa ubah kembali. Tidak bisa kita katakanlah, membalikkan waktu yang sudah berlalu. Itu tidak bisa. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Salah satu faktor, selain tidak bisa menerima kenyataan hidup, itu menyebabkan kekhawatiran. Masa depan saya itu baik atau tidak? Apakah saya akan mengalami kegagalan, demi kegagalan lagi atau tidak? Kemudian berperasangka negatif. Lalu kemudian memukul rata semua orang, di generalisasi karena pernah disakiti, maka dianggap semua orang itu tidak bisa dipercaya. Semua orang itu tidak bisa diandalkan. Karena pernah mengalami kegagalan, lalu berkata, apapun yang dikerjakan oleh saya, pasti kedepannya itu akan gagal. Jadi engkau sedang menjadi nabi, buat dirimu sendiri, menubuatkan perkara-perkara yang buruk. Mengapa? Karena tidak bisa menerima kenyataan hidup. Setelah tidak bisa menerima kenyataan hidup, hidupmu menjadi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan sikap-sikap pesimis, penuh dengan ketidakpercayaan, dan kebersandaran kepada Tuhan, yang maha kuasa, yang punya katakanlah daya segala sesuatu yang terbaik, yang bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil, itu menjadi mungkin terjadi. Rasa iman percaya itu menjadi tergeser. Karena mengapa? Karena tidak bisa menerima kenyataan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, dalam kondisi COVID ini, semakin luar biasa, lapisan-lapisan semakin dekat orang itu bertumbangan, karena oleh COVID. WhatsApp saya, handphone saya, tiap hari hanya mendengarkan orang-orang yang saya kenal, satu demi satu, itu terkena COVID. Ini adalah kenyataan hidup. Apakah kita harus lawan? Apakah kita harus perangin? Pada akhirnya, benarlah apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Mau tidak mau kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan COVID. Dilawan tidak bisa, diusir tidak bisa, maka belajar hidup berdampingan dengan COVID-19. Bagaimana cara hidup berdampingan? Kita melawan tidak bisa, diusir tidak bisa, maka kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita itu dengan baik. Dengan apa? Protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya punya kebiasaan sebelum COVID, terbiasa sering sikat gigi, sehari bisa 4 kali. Dan saya terbiasa itu berkubur dengan obat kubur liserin, sehari bisa 5 kali. Itu kebiasaan yang sudah sekian lama saya lakukan sebelum COVID. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar berdampingan, menerima kenyataan dengan COVID ini, yang berdampak kepada keluarga kita, anggota keluarga kita bertumbangan satu-satu, berdampak kepada ekonomi kita, kita bekerja susah. Yang sudah berbisnis, pegawainya satu-satu kena COVID, mengeluarkan biaya yang tinggi, sementara perjalanan distribusi barang, jual-jual beli barang, menjadi terhambat. Itu adalah kejahatan hidup. Kita akan marah, kita akan menyalahkan, kita akan menuduh siapa. Kita akan mengatakan, di mana Tuhan itu. Maka sahabat seperjalanan, tidak ada cara lain. Belajarlah berdampingan dengan masalah hidup, dengan kegagalan, dengan persoalan masa lalu. Dengan kekurangan yang ada pada dirimu. Belajarlah menerima kenyataan hidup. Karena orang yang belajar menerima kenyataan hidup, dia akan mudah menjadi orang yang bahagia. Hidupnya akan menjadi lebih optimis. Hidupnya menjadi lebih berdaya juang. Apa yang engkau anggap, bahwa yang tertutup di depan itu, akan terbuka lebar. Karena mengapa? Karena engkau sudah belajar menerima kenyataan hidup. Dan mempercayai perjalanan ke depan selalu ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang akan menguatkan kita. Ada Allah yang akan memimpin jalan hidup ke depan kepada kita. Setiap masalah yang terjadi saat ini, bukanlah sebuah akhir daripada kehidupan. Karena Allah sendiri merancangkan, bukanlah rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan masalah dan problema, tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Belajarlah menerima kenyataan hidup. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan, haba-wabu berdoa untuk semua sahabat seperjalanan. Apapun pengalaman pahit yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Di masa lalu. Yang berkenaan dengan kondisi fisikmu. Yang berkenaan dengan latar belakang keluarga kita. Yang berkenaan dengan pasangan hidup. Atau anak, atau mertua. Yang berkenaan dengan pekerjaan. Atau yang berkenaan dengan musibah. Kecelakaan. Hal-hal buruk yang pernah dialami di masa lalu. Itu sudah terjadi. Dan tidak bisa diubah kembali. Ajar kami untuk belajar menerima kenyataan hidup. Dan mempercayai bahwa Allah memimpin kami. Di waktu-waktu ke depan. Langkah ke depan. Dengan pertolongannya yang ajaib. Dengan kuasanya yang sempurna. Ya Tuhan berkati. Setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Apapun sakitnya Tuhan. Jamaah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap. Dan memohon sesuatu kepada engkau. Engkau akan kabulkan. Sesuai dengan waktu. Rencana dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Untuk engkau bahagia. Untuk engkau bisa menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu yang terpenting. Belajar menerima kenyataan hidup. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat menikmati.